yo what's up welcome back with me on your style and better kali ini saya akan mengunboxing barang yang ada di dalam sini apakah itu Mari kita buka sebelumnya Mari kita lihat packing dari beli-beli dulu menurut saya packingnya rapi ya daripada banyak omong lagi Mari kita buka kotaknya dan ini ya masih dibungkus plastik kotaknya Mari kita buka kotaknya seperti yang saya katakan tadi ini saya beli dari beli-beli saya beli baru tiga hari dan nyampe nya cepet banget sumpah beli-beli recommended Hai Mari kita buka kotaknya kalian bisa lihat tidak ada apa-apa lagi di dos ini Mari kita buang dan ini dia yang ada dalam kotak tadi dan masih dibungkusi lagi oleh plastik mari kita pukul dulu plastiknya orang-orang yang lain kita buka kotaknya ini anda minggunakan ini saya tidak dianggap ya tunggu bentar agak ribet soalnya bukanya Oke udah terkoyak ya dan ini dia yang ada dalam kotak tadi nah dan ada apa ini ini tar saya lepar dulu klasiknya ini ada bill ada bill dari beli-beli kalian bisa lihat dari beli-beli dan ini adalah kartu garansinya garansi toko satu bulan cukup lama ya Oke kita taruh dulu dan ini dia keyboard rexus k9 RGB battlefire seperti yang saya bilang tadi ini yang k9 RGB bukannya angka 9 biasa ada ada koyakan sedikit virusnya itu bukan dari beli-belinya tapi tapi mungkin saya lagi pas saat buka dengan pisau sedikit maka kita lihat dulu penampilan kotaknya yang dibuat oleh rexus k9 RGB gitu ya 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 dan mari kita lihat dari depannya dulu disini ada logo rexus made for everyone dan disini ada tulisan everyone is gamer dan disini ada tulisan lagi k9 RGB oke kita lihat lagi ada apa dan disini ada tulisan fortress RGB backlight floating key multimedia gaming dan disini ada tulisan all new sexus floating key itu nanti kita seperti keynya melayang dari bodinya gitu nanti kita lihat dan ada juga anti ghost function ini dimana bisa ditulis gitu dan ini ada 9 spectrum mode jadi LED nya banyak gitu dan ini ada tulisan battle fire dan di belakangnya ada tulisan floating key switch design for gaming dan ini ada fitur-fiturnya ya kita lihat tulisan-tulisannya dan ini adalah fitur-fiturnya yang pertama adalah RGB backlight yang dimana ada lampu LED nya di keyboard nya yang kedua ada 19 key rollover atau 19 key anti-ghosting yang ketiga adalah floating key arsitektur yang keempat ada dual color injection yaitu tulisannya tembus lampu LED dan rexus memiliki metal body atau bodinya sudah besi terbuat dari besi dan ini bentuk dari keyboard nya seperti ini dan ini FN combination nanti ada 9 9 spectrum mode yang saya bilang tadi 9 mode LED nya nanti kita tes di video selanjutnya di review dan ini FN7 yaitu custom light mode kalian bisa meng-custom warna-warna kesukaan kalian misalnya hijau sampingnya merah atau kuning atau apa nanti kita lihat dan ini adalah spesifikasinya papan ketik RGB Lexus floating switch jumlah model 104 tombol masa pakai tombol 10 juta kali tombol anti-band rock dan sudah 878 gram makanya ini agak berat dan tadi ada udah dilapisi nilon kabelnya jadi gak gampang putus ini tulisan dari bahasa inggrisnya spesifikasinya dan ini disampingnya tulisan battlefire ada logo rexus di tengah dan ada tulisan fortress RGB backlight floating key for gaming keyboard sampingnya juga samping sama aja cuma ada tambahan ke-9 RGB oke mari kita buka keyboardnya ya jika kalian belum tahu floating keys itu semacam keynya tombolnya itu kayak melayang di bodynya jadi kayak melayang gitu nanti kita lihat ini dan anti-ghosting itu seperti pencet itu anti-bentrok gitu dan ini dia keyboardnya kalian bisa lihat samping kiri kanannya dilapisi busa supaya agar aman gitu ya kalian bisa lihat itu di sampingnya ada di kasih busa supaya aman kita lempar misalnya kita ambil keyboardnya jangan lupa lagi busanya oke ini dia keyboardnya dan dilapisi dengan apa ini semacam bungkus gitu oke kita buka bungkusannya oke kita lempar dan ini dia keyboardnya mantap dan ketikannya juga empuk ya untuk keyboard gaming seharga 260k ribu ini ini sudah nyaman sih dan ini bentuknya sebelum ada lampu LED-nya bagus ya menurut saya tapi sayangnya ini bukan mechanical ataupun semi mechanical melainkan mechanical field kronk tau juga sih ini semi mecha atau mecha field tapi intinya ini bukan mechanical melainkan menggunakan rubber dog dan ini dia belakangnya ada taret di bawahnya ya oke mantap dan ini kabelnya sudah dilapisi nilai seperti yang sudah dipertau di kotak yang tadi jadi gak gampang putus tapi sayangnya USB-nya belum dilapisi dengan golden plate jadi masih silver ini kita lihat sudah dilapisi nilai ya itu sudah dilapisi nilai jadi kuat gak gampang putus dan seperti yang saya bilang tadi belum dilapisi golden plate jadi masih silver oke dan di belakangnya ada logo rexus di tengahnya fortress k9RGB dan ada penyanggahnya juga biar gak terlalu datar dan ini juga ada karet di bawahnya ya kiri kanan ada penyanggahnya biar gak terlalu datar biar enak nyaman dipakai di bawah juga ada karet seperti yang saya bilang tadi supaya kalian saat menggunakannya tidak tergeser-geser agar lebih nyaman bisa lihat ada dua di bawah dan ini yang dimaksud dengan floating key yaitu tombolnya kayak terlihat ngambang dari badannya atau body duga bisa lihat kayak terlihat gampang nah ini kan kayak ngambang gitu jadinya keren sih bentuknya kayak mechanical keyboard padahal cuma rubber dome khusus lah buat kalian yang gak terlalu punya banyak uang untuk membeli keyboard mechanical kalian bisa merasakannya dengan membeli keyboard ini dan tombolnya juga cukup empuk enak dipakai dan segini dulu video unboxingnya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tolong like komen share dan subscribe dan di video selanjutnya saya akan mereview keyboard ini dan mengetes mode LED nya jadi abu visi terus channel ini ya sekian dari saya bye salam damai selamat menikmati